...pimpinan institusi pendidikan tinggi KESMAS untuk hadir bersama saya di depan di bawah supaya nanti bisa langsung menandatangani di kolorasi tersebut bersama-sama dengan kami. Saya panggilkan semua saja, baik yang berbaju batik, pinginnya adalah baju batik IPKIP maupun yang tidak berbaju batik, menggostilakan untuk bisa hadir bersama saya di depan. Saat perjalanan di sini ada Prof. Kilmar Mianak, Prof. Aris Matrik, Prof. Asnami Akbulah, Ibu Dr. Anda Enjirina Nambuasa dari Nusantara Jendana, Ibu Enda Hednani Mismaniksi, Ibu Dwi Handayani, Ibu Asrit Fita Haryanto, Bapak Dr. Henry Sudianto, Bapak Muhammad Bikwanto, Ibu Dr. Indah Sah, Dr. Akmal Tarikian, Dr. Rasul Sabiw, Dr. Hemaduintis, Siti Riptipa, Prof. Dr. Ali Minmaigin, Bapak Fulzi Rahman, Bapak Irma Pasetio, Bapak Adi Nasution, Bapak Adi Yantungroho, dan Ibu Desi Arwi Minanti. Mungkin bisa berdiri di belakang meja penelitangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Sambil menunggu para Bapak pimpinan institusi, para dekat, dan ketua sekolah mengatur barisan, Ijinkan saya membacakan deklarasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. IPKMI menyatakan komitmen untuk mendukung kepaya pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan kerajaan kesehatan masyarakat melalui penerapan pola hidup sehat dan kampus tanpa rokok di seluruh institusi pendidikan tinggi kesehatan masyarakat di Indonesia. Pertama, IPKMI menyapakati bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesehatan yang harus diwujudkan bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Salah satu tentuk dan upaya memwujudkan kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat kampus dan diperlaku hidup yang tidak sehat, paparan isam rokok, dan campur tangan industri rokok. Kedua, IPKMI bersama seluruh anggotanya berkomitmen menerapkan pola hidup sehat dan kampus tanpa rokok di seluruh lingkungan pendidikan. Ketiga, penerapan kampus tanpa rokok meliputi Satu, larangan merokok di lingkungan kampus. Dua, larangan iklan, promosi, dan sponsor dari industri rokok dan atau dari organisasi yang patut diduga berkaitan dengan industri rokok. Tiga, larangan kerjasama dalam bentuk apapun dengan industri rokok dan atau organisasi yang menggunakan nama, logo, semboyan, atau ciri yang dapat diasosiasikan dengan industri rokok termasuk organisasi yang dibiayai oleh industri rokok. Kempat, larangan jual-beli produk rokok di lingkungan kampus. Kempat, setiap institusi anggota IPKMI wajib membuat peraturan tentang pola hidup sehat dan kampus tanpa rokok di institusi masing-masing dan menerapkannya secara bersungguh-sungguh. Kelima, pimpinan institusi pendidikan tinggi kesatuan masyarakat akan menjamin bahwa peraturan pola hidup sehat dan kampus tanpa rokok diberlakukan kepada semua orang yang berada di luar kampus baik pimpinan institusi, dosen, mahasiswa, karyawan, maupun tamu. IPKMI menyeluruhkan kepada semua anggota IPKMI untuk menerapkan pola hidup sehat dan kampus tanpa rokok demi mendukung terwujudnya derajat kesatuan masyarakat yang setinggi-tingginya. Surabaya 7 Mei 2018 akan ditandatangani oleh ketua IPKMI, sekjet IPKMI, ketua-ketua regional IPKMI dan seluruh pimpinan institusi yang pada hari ini berkenan-kenan bersama kita. Baik, Bapak-Ibu sekalian, demikianlah deklarasi kami. Ini adalah komitmen dari semua sekolah KISMAS untuk mendukung upaya Menteri Republik Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia tanpa rokok, generasi tanpa rokok. Saya akan menandatangani surat tersebut dan kemudian akan diikuti oleh kolega-kolega saya yang pada hari ini hadir bersama kita semua. Ya, Bapak-Ibu izinkan saya memandu untuk prosesi tanda tangan deklarasi kawasan tanpa rokok oleh IPKMI. Pertama akan ditandatangani oleh Ibu Agustin Kusumayati, selaku ketua umum IPKMI. Kemudian disusul oleh Dr. San Busiyoto, selaku sekjet IPKMI. Sebanyak dua langkah. Kemudian saya undang Prof. Arief Sumatri, selaku koordinator regional Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya. Kemudian Prof. Dr. Pri Martiana, selaku koordinator wilayah tengah IPKMI untuk menandatangani deklarasi. Kemudian saya undang Prof. Asnawi Abdullah sebagai Dekan FKM Universitas Muhammadiyah Aceh. Kemudian Bapak Muhammad Fikwanto sebagai perwakilan dari Fakultas Ibu Kesehatan Buhamka. Kemudian Ibu Injilina Nabuasa, selaku perwakilan dari Universitas Indonesia Cendana. Kemudian Ibu Enjilina Nabuasa, selaku perwakilan dari Kesehatan Masyarakat IK Bakti Wiwata Kediri. Lusi Wahidah, lapan. Lapan lagi teman kita, Lusi Wahidah. Kemudian Dwi Handayani, selaku dekan FKM Universitas NU Surabaya. Kemudian Rotor Desi Adi Minanti, selaku dekan FKM Universitas Negeri Malang. Kemudian Rotor Henry Sudiato, selaku perwakilan dari Stikas Majapahit Bojokerto. Kemudian Ibu Fitri Kurnia Rahim, selaku perwakilan dari Stikas Kuningan. Kemudian Ibu Fitri Kurnia Rahim, selaku perwakilan dari Stikas Kuningan. Kemudian Ibu Fitri Kurnia Rahim? Kemudian Ibu Fitri Kurnia Rahim. Dan今em prices di wakilan dari Stikas WWWKchas tentar niiku perwakilan dari Stikas Nor rienka dientypen 유나. Terbatas wawala, sem ישUSS ANется. Walaub Credi Kurnia Rahim, selaku perwakilan dari Stikas Ma�� Redmi tabung perdutamanya. Terbatas wawala Presentwandi, selaku perwakilan dari Stikas Kurnia Rahim. Oke mis gathered homepage sergindek termini dan palkan memelsea A달� precipita di Sulawalaрica 2.